Halo semuanya, perkenalkan saya Iksan Agi Gusuma dengan nomor Induk Mahiswa 131-361-9005 dari Program Studi Pilmu Komputer Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019 disini kita akan belajar tentang bagaimana caranya membuat sebuah persegi panjang pada HTML Canvas yang pertama yaitu buka text editornya dulu disini saya menggunakan VS Code dan untuk memulai HTML di VS Code cukup ketik tanda seru dan ini tinggal di-enter nanti muncul semua formula HTML nah ini biar nggak begini di LZ ini titelnya kita ubah dulu jadi membuat persegi padang pada HTML pada Canvas HTML di sini saya tulis nama saya dulu selamat menikmati selamat menikmati jadi paling pertama untuk buat Canvas kita buat dulu elemen Canvasnya dan disini kita beri ID ID nya terserah namanya disini saya akan pakai nama Canvasku oke terus habis itu kita coba di-coba kita coba beri style buat Canvasnya kita coba beri style buat Canvasnya kita coba kasih yang tingginya 300px dan biar kelihatan batas kanvasnya kita beri border bordernya kita coba dulu 2px solid dan warnanya misalnya merah dan dan kita coba dulu biar di browsernya oh iya disini belum di save mode oke kita coba play lagi ya sudah terlihat di sini biar lebih enak ini akan saya geser ke tengah dulu tinggal dikitip displaynya block terus habis itu margin left nya auto dan disini margin right nya auto juga oke dan disini oh iya kita lihat dulu setelah kita lihat dulu disini sudah di tengahnya sudah center oke selanjutnya kita kita buat untuk javascript nya agar kita bisa membuat persegi panjang di dalam kanvas ini script jadi pertama-tama kita buat dulu sebuah variable variable saya namakan disini canvas yaitu kita ketik dokumen dot get element by id ini disini disini yaitu kita menggunakan DOM atau dokumen object model yang fungsinya agar kita dapat mengambil elemen HTML canvas disini ini agar bisa masuk ke javascript dengan mengambil id yang disini id yang ini jadi get element by id nya kita isi dengan id yang ada di canvas di element canvas ini jadi canvas ku terus selanjutnya yaitu kita butuh objek menggambarnya disini saya namakan konteks saja yaitu canvas yaitu variable yang disini kita pakenya untuk dipakai disini kita pake di bawah yang ini nah ini canvas dot get context judi oke ya selanjutnya kita kita mulai untuk memberikan warnanya file file misalnya 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 kita kasih warna blue kasih warna biru dan untuk kom selanjutnya ini yaitu kita gambar perseginya persegi panjang maksudnya yang pertama ini adalah untuk jarak x titik x dimulai dari sini jadi kalau ke kanan positif ke kiri negatif gitu ini x nya misalnya x nya saya beri 25 terus untuk y nya nah kalau y ini ke bawah ini positif ke atas negatif saya kasih misalnya 25 juga terus ini adalah lebarnya lebarnya dari persegi panjang yang akan kita tuliskan ini lebarnya misalnya 200 pixel eh 200 terus tingginya misalnya 100 dan disini context dot fill agar agar bisa menggambar persegi panjang ini di canvas HTML ya coba kita ya sudah lampak ya ini tinggal agar lebih enak tinggal sedikit ditengahin aja oke coba dulu 35 oke berarti coba 50 ya oke ini sudah tergambar sudah sudah tergambar disini ada sebuah persegi panjang di dalam canvas HTML yang bordernya warna merah ini oke sekian dulu dari saya apabila ada kesalahan saya mohon maaf sampai bertemu kembali selesai luar seaw seaw ud oke selesai